Intro Sebanyak 400 sekolah di wilayah Kabupaten Sumedang akan segera diperbaiki dan dibangun. Hal ini diungkapkan dengan tegas Kabit Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Indra Wahyu Dinata ketika ditemui di kantornya. Lebih lanjut Indra mengatakan, Di tahun ini banyak program pembangunan dan pihaknya akan berupaya memperbaiki sarana dan prasarana di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang. Dari tiga bantuan baik dari dana alokasi khusus, bantuan dari provinsi dan pemda, terus berkelanjutan setelah menganalisis seberapa baik bangunan sekolah dan hal itu sudah tercantum di dokumen pelaksanaan anggaran. Contohnya untuk pembangunan penataan kelas pembuatan penataan halaman sekolah, toilet untuk sekolah dasar, yaitu ada 400 lebih yang mendapatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dari dana alokasi khusus pemerintah pusat. Sementara terkait dengan SD Negeri Gunung Gadung yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, dikatakannya pihaknya akan segera memperbaiki dan itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Oleh karenanya kepada warga masyarakat sekitar, tidak perlu resah karena telah difasilitasi khusus dua ruang kelas akan segera direhab dan dibangun. Kemudian kekurangan-kekurangan lainnya, pihaknya akan segera menindaklanjuti dari berbagai sumber baik dari pusat, provinsi maupun dari APBD Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022 ini mungkin banyak pembangunan untuk jenjang pendidikan, khususnya di bidang sarana dan prasarana di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang. Insya Allah kami dari Dinas Pendidikan akan selalu berupaya memperbaiki sarana-prasarana di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang. Mungkin dari tiga sumber ini, ada baik dari DAK, dari Bantuan Provinsi maupun APBD, kita sustainable, berkelanjutan, dan kita mengkaji, menganalisis, untuk memetakan seberapa baik bangunan-bangunan sekolah di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Hal itu mungkin sudah tercantum di dokumen pelaksanaan anggaran terkait kegiatan-kegiatan untuk pembangunan, ya salah satu contohnya mungkin rehab kelas, ada pembangunan toilet, ada penataan halaman sekolah, termasuk mungkin alat TIK, ya teknologi informasi dan komunikasi, ini khususnya untuk jenjang SD. Ada sekitar 400 lebih yang mendapatkan TIK, itu bantuan dari dana alapasi khusus dari pemerintah pusat, dan itu mudah-mudahan dapat menunjang daripada pelaksanaan ANBK di masing-masing SD, sehingga sekolah dasar yang sudah mendapatkan bantuan tersebut bisa melaksanakan ANBK secara mandiri. Terkait bantuan-bantuan lainnya, apalagi kita untuk tahun depan kita sudah mempersiapkan data-data untuk dimasukkan ke dalam sistem khusus dari pemerintah pusat, sehingga kita bisa mendapatkan bantuan secara maksimal dari pemerintah pusat. Begitupun dari pemerintah provinsi, kita selalu bersinergi, kita bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, agar Kabupaten Sumedang ini bisa mendapatkan bantuan-bantuan, sehingga pembangunan sekolah ini bisa lebih maksimal lagi, dan bisa bangunan-bangunan sekolah ini bisa lebih baik, dan bisa dimanfaatkan secara nyaman oleh warga sekolah. Terkait dengan SDN Gunung Gadung yang berada di Kecamatan Sumedang Selatan, insya Allah tahun ini segera diperbaiki, dan itu sudah direncanakan Kamin 1, ya sampai 2021, dan pembangunan tersebut akan dibantu dari pemerintah provinsi Jawa, pada itu melalui bantuan provinsi, jadi kepada masyarakat sekitarnya di SDN Gunung Gadung, jangan resah, karena kita akan memfasilitasi, khususnya yang dua ruang kelas, segera akan kita rehab, kemudian kekurangan-kekurangan yang lainnya, segera akan kami tindak lanjuti, dari berbagai sumber, baik dari pusat, bantuan provinsi, maupun dari APBD Kabupaten Sumedang, insya Allah, Pak Bupati Sumedang, Pak Wabu, Pak Sekta, serta DPR Kabupaten Sumedang, insya Allah menukung, pembangunan sarana-prasarana jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang, dan para beliau sangat support, dan insya Allah akan selalu membantu untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sumedang.